Halo teman-teman, balik bersama gue Deng Jul, di video kali ini gue bakal nge-review sebuah produk, ya ini produk DNA, yang jelas bukan chip biasa, dan ini device dari AIO, ya ini dia KUKA DNA Evolved by Viporn, dan gue juga dikirimin RBA nya TITA XRDTA, ya ini ada di depan gue, ini dia KUKA DNA Evolved by Viporn, kebetulan ini yang warna cream ya, gue dikirim warna cream dan dia memang ada, kalau gak salah 5 atau 6 varian warna gitu ya, yang DNA ini, oke gak perlu lama-lama, kita langsung bongkar dari tampak dekatnya, KUKA DNA by Viporn, ya ini dia tampak dekat dari KUKA DNA Evolved by Viporn Indonesia, kita dikirimin yang warna cream ya, langsung aja kita buka dari KUKA DNA isi packagingnya, ya ini ada battery wrap, lagi-lagi kita dikirimin battery wrap, karena memang paket penjualan itu ada battery wrap nya, dan ini user manual nya, ya gak ada bahasa Indonesia, oke, ini dia si, sebelum kita sini kita langsung, apa aja sini isi kotak dari KUKA DNA ini, kelengkapannya, nah kita ini ada cimni nya, ada berbagai macam air flow, ini per karet-karetan dan baut L yang gini banget, dan juga, oke ini kita dapatkan yang mesh coil ya, ya, hmm, kayaknya kita udah gak main mesh coil, kita langsung nanti cobain yang pake Tita XRDTE, jadi mesh coilnya kita gak pake dulu, mungkin di lain kesempatan kita bakal pake dari mesh coilnya bawaan ini, karena kita anak-anak kulik-kulik, jadi kita gak pake yang mesh coil, ini dia tampak dekat dari KUKA DNA yang evolved warna cream, dia sama kayak yang non-DNA nya, atau yang semua varian KUKA nya, warna-warnanya sama, tidak ada pembeda, yang membedakan hanya chip nya saja, karena ini chip yang DNA dan kita dapat RBA bawaannya dari KUKA, ya, itu aja gak ada yang bisa gue tampilin, karena ini persis sama kayak yang KUKA yang non-DNA yang gue pake, nanti kita coba perbedaan dari chip nya ini, chip nya karena ini DNA yang evolved, yang DNA 60, kita coba powernya seperti apa, dan kita bandingkan dengan KUKA yang non-DNA, kita coba build sekarang si Tita RDTA nya, ini dia, Tita RDTA, blue, ini kita dapat yang bluenya, design and manufacture by Vipon, Vipon tech blablabla, ada barcode nya segala macam, ini dia, Tita RDTA, ya, ini dari depan, dapet user manual seperti biasa, dan ini dia packaging dari, Tita RDTA yang blue, ini kita dikirimkan yang warna blue, ada, ini namanya mungkin cap ya, top cap nya, cap air flow, karena ini ada 123, dan ini si LDTA nya, dan pin nya kita dapat yang, 123, 6, dan yang mungkin yang terpakai ini, 1 dan 7 ya, jadi total, kita langsung buka apa-apa aja, ini dia, ini dia cap nya, ada yang ngeplong, ada yang honeycomb gitu, jadi dia ada yang ngeplong, ada yang honeycomb, nanti kita coba semuanya, kayak gimana perbedaan dari yang kayak gini dan yang honeycomb, yang strip gini, dan satu lagi yang polos, oh, dan satu lagi yang polos seperti ini, jadi kita langsung cobain semuanya, oke, kita build dulu, ini si RDTA nya, dia simple banget sih ya, untuk kalian coba oiling, ini simple banget, cuman kakinya disini dan disini, udah, ini ganti air flow nya, ini kita dapet yang, kalau yang terpasang ini 1,5 ya, nanti kita coba yang 3.0, karena sempit banget ini buat kaum-kaum mentil-mentil nih, kalau gue bukan kaum mentil-mentil, jadi nanti kita ganti yang 3,0 mungkin ya, oke langsung aja kita build, kebetulan gue build nya mau pakai kawat hurtbrick nya dari Catege ya, udah dikirimin hurtbrick, bukan dikirimin sih, dikasih waktu ketemu, jadi kita baru bisa cobain hurtbrick, ada resistannya nih, 0,37 M, 2,5 mili, 5 wrap, oke kita dapet 2 piece, nanti kita coba, dan ini enggak pakai adapter-adapteran ya, langsung dicoblos aja, ke sini, langsung dipasang, nah, kayak gini, udah, langsung kayak gini, kita coba build, nah, se-simple ini, si RBA nya, jadi nge-build nya gampang banget, ya kan, ini nge-build nya gampang banget, dapet langsung di resistannya 0,30, wow, 0,30, karena di sini tulisannya, 0,37, kita dapet di 0,30, ya kan, sudah tidak ada hotspot, gampang banget, Cak, di build nya, cek ya, ini kita gunting-gunting dulu, biar enggak terlalu panjang, oke, sudah kita coiling, kita coba liquid dari Veto Queen Gambit, Apple Pie, Veto Indonesia, 60 mili ini, gue dikasih yang 6 mg, thank you Veto Indonesia, kita cobain Apple Pie dari Veto, wow, brebet sekali, tadi kita dapet 3,0 ya, 3,0 OHM nya, tampilannya kayak gini nih, kalau udah dipasangin di KUKA DNA, jadi udah sepasang, oke, kita coba pakai baterai dari Energy, jangan lupa, ini dipasang, biar kalian enggak susah nyopotin baterainya pada saat dipakai, nah, tuh, tadi tampilannya ada Evolve DNA, kita dapet 0,31 di sini, tadi di 3,0, oke, langsung aja kita pindah ke kamera depan, buat nyobain si KUKA DNA nya dan juga Tita XR DTA, langsung aja, ya, langsung aja, ya, kita udah nge-build pakai Tita XR DTA, terus device-nya KUKA DNA, langsung aja kita coba, ini pakai liquid dari Veto, Apple Pie dan baterainya, battery Energy, dan juga coil-nya kita pakai dari Heartbreak Artisan Project X jauh dekat, ya, langsung aja kita cobain di 40W di 0,32, Wow, ini di 45, keluar banget, tapi kita coba di 43, ini karena chip-nya chip DNA, jadi bener-bener power-nya tuh beda banget, wow, ini power-nya ngeri sih, ya, menurut gue harga di under 2 juta itu lu udah bisa dapetin DNA, yang chip-nya itu memang nggak bisa dilawan gitu ya, power-nya tuh luar biasa dibanding chip-chip yang lainnya, jadi kalau menurut gue ini rekomen banget buat teman-teman mau pakai I.O, tapi power-nya oke, ya, pasti harusnya lebih ke chip-nya yang lu harus lihat gitu ya. Ya, kalau menurut gue, kalau teman-teman memang mau nge-upgrade device-nya, gue saranin sih pakai DNA ya, karena menurut gue DNA itu bisa diulik-ulik, lu bisa adscribe dengan software si Evolve-nya, jadi lu bisa mainin, lu ada di beberapa detik, lu mau, lu bisa setting di 3 detik, di 4 detik, lu bisa mainin sesuka lu di software-nya. Kalau misalnya memang lu nggak ngerti, lu bisa ke komunitas-komunitas yang memang bergelut di DNA, contohnya misalnya, Ethereum DNA itu komunitasnya memang dia sudah menguasai tentang yang namanya chip DNA, nah, jadi teman-teman bisa cari komunitasnya yang memang bergelut di dunia DNA, mereka pasti bisa dan mau nolongin buat teman-teman setting, gimana sih cara setting si Evolve DNA-nya ini. Dan menurut gue pakai Tita XRDTA ini cukup unik, karena dia konsepnya kan di atas ya, kayak RDTA tank lah, jadinya konsepnya dia naik. Dan ini unik, untuk di Borow ini menurut gue unik. Dan si liquid-nya naik, nggak gampang gosong, kalau menurut gue ya, ini liquid-nya naik sih, basah tuh. Dan ini gue pakai cap-nya yang ketutup, nanti gue coba yang cap yang airflow-nya terbuka. Kita coba di KUKA, yang non-DNA ya. Ini perbandingannya seperti apa si chip-nya. Kayaknya jauh sih, harusnya jauh. Karena ini DNA dan non-DNA. Ini kita main di 3-4. Power-nya jauh banget sih. Jauh. Power-nya jauh untuk non-DNA dan DNA. Jadi, gue lebih oke kayaknya pakai yang chip. Karena gue biasa pakai yang DNA di mod, itu sesuka gue nyetingnya. Tapi, kalau di I.O. kayaknya gue harus mulik lagi settingan dari ascribe-nya si DNA ini. Ya, kalau menurut gue ini di harga Rp 1.450 udah worth it banget. Worth to buy banget buat teman-teman pakai. Karena ini chip-nya udah chip DNA ya. Jadi, teman-teman bisa compare dengan yang non-DNA seperti apa. Jadi, kalau misalnya ada harga yang di atas ini dan non-DNA, gue saranin beli ini aja. Karena ini worth it banget untuk kalian ulik si DNA 60-nya. Jadi, gue rekomen banget kalau untuk device-device yang memang DNA. Ya, demikian review singkat dari gue. Kalau teman-teman penasaran sama KUKA DNA ini, kalian bisa cek Instagramnya Koko Sarang atau Toko Fab terdekat kalian. Sudah ready semua di Cikini, di mana? Di Jakarta ataupun di luar kota. Sudah ready di KUKA DNA ini. DNA 60 by Vipon. Dan juga si Tita X RDT aja sudah ready juga. Jadi, langsung aja di singkat. Demikian review singkat dari gue, Dengjul. Dengjul pamit. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax